Hai cewek-cewek, lihatlah semua permain yang berbeda yang aku miliki. Pilihlah. Aku pikir kita telah melembukkan apa yang kita butuhkan. Kejutan Kinder. Wow, lihat ada sesuatu yang lain di sini. Ini adalah Kinder Merah Muda. Wow, mari kita bagi dan makan dengan cepat. Enak. Enak sekali. Keren sekali. Pakaian pink yang terlihat sangat bagus untuk kita semua. Sekarang kita hanya perlu mencari tahu apa hadiahnya. Jangan itu akan. Akan tersedot ke dalam tantangan. Ini bukan salahku. Sungguh indah. Aku selalu ingin ikut serta dalam tantangan Merah Muda. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Luar biasa, aku suka beruang dan selai jeruk. Aku hanya perlu cara untuk memakannya. Kikiku tidak bisa mengatasinya. Ini semacam ejekan, tapi kupikir tahu bagaimana cara makannya. Gergaji akan membantu. Tapi bagaimana kamu berbagi dengan temanmu? Tidak, ini beruangku. Serakah. Dan sesungguhnya aku juga mendapatkan yang enak. Aku baru saja akan makan siang. Dan untuk itu tidak ada yang lebih baik daripada mie. Ini sangat lezat. Aku belum pernah mencicipi mie merah muda sebelumnya. Berhenti. Apa ini? Mengapa ada lada di sini? Oh tidak, ini mie pedas. Mie pedas. Tolong. Tolong aku. Kita perlu melakukan sesuatu dengan segera. Aku pikir aku punya alat pemadam kebakaran di satu tempat. Ini akan sangat membantu sekarang. Aku tidak tahu menjadi pemadam kebakaran itu sangat berbahaya. Nah, semua yang tersisa dari beruangku adalah genangan air. Tapi jangan tersinggung olehku. Aku tidak bermaksud demikian. Lebih baik tangkap beberapa busa. Apa yang menunggu kita kali ini? Saatnya mencari tahu. Tidak. Aku benci lemon. Dan di sini aku memiliki air mancur coklat. Itulah jenis yang disukai semua orang. Hah, ini akan menjadi manis dan sangat lezat bagiku. Dan sangat-sangat asam bagiku. Tadam. Jangan berterima kasih padaku. Ini satu-satunya lemon merah muda di dunia. Jadi cepat dan makanlah. Asam. Tapi aku kuat, jadi aku bisa mengatasinya. Aku bisa melakukannya. Aku akan membuktikannya. Aku bisa. Lihat saja. Aku akan membuktikannya lagi. Oh, ini tidak bagus. Oh, Tuhan. Apa yang terjadi pada wajahmu? Kamu harus melihat dirimu sendiri. Nah, inilah saatnya untuk minum air coklat cair. Wow, betapa lezatnya. Ternyata coklat bukan coklat biasa, melainkan strawberry. Lebih baik makannya dengan sendok. Namun butuh sendoknya lebih besar. Itu saja. Ayo kita coba. Itu saja. Setidaknya biarkan aku mencicipi coklat ini. Apa? Tidak. Ini milikku. Baiklah, tidak apa. Benar, aku baru saja punya ide jenius untuk membalas wanita seraka itu. Aku akan membuat beberapa gerakan bagus dan lemon akan berubah menjadi lollipop yang lezat. Lihatlah, aku akan membuat ini dan menghiasinya. Hei seraka, ayo bertukar. Aku akan memberikanmu permen lollipop ini dan kamu akan memberikan coklat ini. Hmm, oke. Aku tidak kehilangan apapun. Betapa menyenangkan akhirnya bisa terbebas dari lemon yang menjijikan itu. Lollipop jenis apa ini? Bahkan tidak enak. Ya, itu lemon. Apakah kamu tidak malu pada diri sendiri? Aku akan menutup air mancur coklat. Apa yang telah kamu lakukan? Ini akan meledak. Untung aku selalu sedia payung. Dan aku, aku berlumuran coklat. Mari kita suit batu gunting kertas. Siapa yang pertama membuka tutupnya? Hore, aku menang. Aku menang lagi karena Fanta merah muda dengan tabung yang berbentuk kacamata ini sangat keren menunggu di bawah tutupnya. Nah, mari kita coba beberapa. Enak sekali. Oh, hoi. Biarkan aku coba seteguk, tolong. Tidak. Apa? Mengapa Anda mendapatkan Fanta yang lezat dan aku mendapatkan monster ini? Sungguh mimpi buruk. Mungkin tidak terlalu buruk. Mungkin kepiting ini bisa membantu mencuri beberapa Fanta dari sirakus yang tak pernah kuas ini. Aneh. Di mana Fanta-nya? Mengapa tidak mengalir? Apa? Beraninya kau? Apakah kamu habiskan Fanta-ku? Ini keterlaluan. Sekarang kamu harus makan kepiting yang menjijikan itu. Mungkin dia tidak begitu jahat. Oh, sakit. Lepaskan aku. Cepat. Cepat. Lihatlah seperti apa bentuknya. Sekarang kamu terlihat seperti badut. Aku pikir aku tahu apa yang bisa membantuku. Yang harus kamu lakukan adalah melucuti kepiting ini dan merebusnya. Sekarang tantangan ini akan berubah menjadi sesi memasak karena ini saatnya memasak kepiting ini. Resepnya sangat sederhana karena kalian harus mencelupkan kepiting ke dalam air panas. Sekarang, tunggu sebentar. Dan kita tunggu sebentar lagi. Lihatlah betapa merahnya. Jadi sekarang sudah bisa dimakan. Tidak hanya bisa dimakan, tapi juga sangat lezat. Aku tidak keberatan memakan kepiting seperti ini. Karena ini benar-benar enak. Apakah keberatan jika aku membuka tutupnya terlebih dahulu? Ayo, sungguh indah. Seluruh mesin penjual otomatis penuh dengan permen karet merah muda. Sekarang itu beruntung. Tetapi bagaimana cara merempakan permen karet? Hanya perlu memasukkan koin ke dalamnya. Koin! Sebentar, tapi semua yang aku miliki denganku adalah sampah. Aku tidak bisa mendapatkan permen karet tanpa koin. Mereka lezat, ayo keluar! Wow, aku sangat beruntung karena aku mendapatkan permen lollipop yang sangat besar. Hanya saja tidak manis sama sekali. Tentu saja ini plastik. Aku ingin tahu apa di dalamnya. Wah, ada banyak sekali lollipops di sini. Dan semuanya milikku. Pertama kita harus menyingkirkan bungkusnya. Lihat betapa lezatnya. Dan yang paling penting aku bisa makan semuanya tanpa koin. Enak sekali. Aku ingin memakan semua lollipops sekaligus. Apa yang terjadi denganmu? Aku pikir mereka terlalu besar. Bagaimana cara mengeluarkannya? Keluar, ayo! Akhirnya. Sekarang aku hanya punya seteguk lollipop. Aku bahkan tidak bisa memimpikan itu. Aneh apa semua ini. Mengapa koin-koin ini terletak di bawah lollipop? Mungkin mereka untuk... Atau lebih tepatnya untuk mesin permenku. Aku setuju untuk memberikanmu koin, tapi kamu harus berbagi permen karet denganku. Mari kita coba. Aku pasti akan memutar ulang. Akhirnya aku memiliki koin-koin itu, jadi permen ini milikku juga. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini? betapa lezatnya. Wow, berapa banyak permen karet yang ada di sini. Apa bedanya? Oh tidak. Berapa banyak kamu ada? Apa bedanya lagi pula mereka milikku? Apa? Bagaimana dengan kesepakatan kita? Pembohong. Penipu. Berhenti bergumam. Lihatlah gelembung yang akan aku tiup. Wah, ini sangat besar. Aku pikir akan menyenangkan jika aku menusuknya dengan tongkat. Ini dia. Hei, aku berlumuran permen karet. Lepaskanku. Berlangganan ke Barada, agar Anda tidak ketinggalan tantangan yang menyenangkan dan lezat. Selalu menyenangkan dan menarik di sini. Rambung. Berlangganan.